Taukah teman-teman, sepanjang pengamatan dan pengalaman saya ketika mengajarkan ilmu hipnotis kenapa ada orang yang sudah belajar tetapi masih belum bisa mempraktikkan ilmu hipnotis dengan baik dan sebaliknya ada orang yang sudah belajar dan sudah pintar memahir ahli menghipnotis setelah saya telusuri, saya amati ternyata orang yang bisa menghipnotis ini mempunyai persamaan dalam hal pola kita akan bahas kali ini supaya teman-teman bisa mendapatkan pola rahasia atau saya sebut sebagai senjata andalan buat mereka yang sudah bisa hipnotis maka bila anda ingin mendapatkan kemampuan seperti teman-teman yang lain yang sudah bisa menghipnotis dengan baik menjadi ahli hipnotis, anda simak videonya dari awal sampai selesai saya akan menjelaskannya dengan tuntas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali jumpa dengan saya mahasiswa dari Bode Hipnotis Indonesia sangat terima kasih buat anda yang sudah tergabung di kelas privat pemahir hipnotis ataupun buat teman-teman yang sudah membeli e-book kitab pemahir hipnotis di awal saya memberikan ungkapan bahwa orang yang sukses, orang yang berhasil dalam hipnotis ini mempunyai banyak persamaan, mempunyai pola-pola yang sama yang dilakukan saya mengamati teman-teman, ada tiga hal penting supaya orang ini bisa cepat membandingkan ilmu hipnotis kepada orang lain yang pertama yang harus dimengerti, yang harus dikuasai adalah tentang pemahaman atau berkaitan dengan teorinya jadi orang yang belajar ilmu hipnotis ini harus mengerti dan paham betul tentang teori ilmu hipnotis jika anda belum memahaminya, tentu anda akan kesulitan bagaimana cara memahami tentang teori ini nah salah satunya, teman-teman bisa membuka buku yang ada kaitannya dengan ilmu hipnotis misalkan teman-teman membaca e-book saya, e-book kitab meripnotis teman-teman menonton video-video yang berkaitan dengan ilmu hipnotis edukasi di sana, salah satunya di channel saya nah anda bisa tonton, itu akan menambah teori, menambah pemahaman tentang ilmu hipnotis setelah langkah pertama anda kuasai, lalu melangkah yang kedua apa itu mas Nub, yaitu tentang keyakinannya nah keyakinannya juga penting, percaya diri bila dua hal ini anda mempunyai pengetahuan yang sangat cukup yang kedua, anda mempunyai keyakinan, rasa percaya diri yang tinggi ya ini biasanya akan mudah untuk melakukan proses hipnotis tetapi ada juga yang menarik nih teman-teman orang yang belajar hipnotis ini sudah menguasai teorinya dengan sangat bagus memahaminya, tapi soal keyakinannya masih kurang nah makanya takut untuk mempraktekan, maka tidak bisa-bisa terus solusinya bagaimana mas Nub bisa mempunyai jurus yang ketiga jurus andalan, yaitu anda harus nekat nah itu jurusnya teman-teman anda paham teorinya, anda kurang yakin caranya supaya anda bisa, yang ketiga anda dorong dengan namanya nekat sangat wajar misalkan anda akan memulai ada perasaan takut, takut-taku, dedekan ini dialami oleh semua orang yang baru pertama kali melakukan proses hipnotis baru pertama kali dan itu sangat wajar maka supaya ini tercapai, anda harus nekat biasanya kalau orang itu kepepet, ya karena pengen bisa hipnotis, kepepet, ya akhirnya mengambil jalan yang terakhir tadi, yaitu nekat ketika anda berani nekat ya hasilnya nantilah, yang penting saya praktek dulu yang penting saya hajar dulu, saya jalan dulu biasanya malah pinter teman-teman, gitu ya jadi buat anda yang saat ini merasa sudah belajar tetapi belum bisa menghipnotis ya itu tadi anda paham teorinya anda kurang yakin, tinggal yang terakhir anda harus nekat, gitu saja teman-teman terima kasih, semoga ini membantu anda yang saat ini baru memulai untuk belajar ilmi hipnotis sedangkan buat anda yang sudah bisa hipnotis silahkan anda perdalam ya, anda gali lagi karena ilmi hipnotis ini sungguh luar biasa bahasa saya tidak ada habis-habisnya ketika kita ini menelaminya, gitu terima kasih, salam hormat desa masnuk see you next time, bye-bye salam hikmashah